Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Abihi nasla'in wa ala umri dunia badin Sayyidina maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbishra li sadari wa yasirli amri wa halakudat milisani yaungga wangkari aman ba'dah kepada para kaum musulimin musulimah mu'minin mu'minah dimana saja anda berada terutama wil khusus kepada para pacinta dan subscriber channel da'wah ya asbihi ala syariah yang selalu kami doakan mudah-mudahan kita semua terutama anda diberikan oleh warta wil umur panjang umurnya berikan kesehatan lahir perhatiannya berikan rizki harta yang berlimpah barokah keturunannya diberikan keturunan yang suci duria dan ta'ibah anak-anak yang taat kepada Allah taat kepada Rasulullah berbakti kepada gada orang tuanya bermantar dengan masyarakat dan lingkungan anak yang soleh dan solehan tercapai semua cita-citanya dijadikan segala urus dan dimudahkan oleh Allah jadi orang yang sukses barokah kemudian ketika kita digendaki oleh Allah atau kita diwafatkan dalam keadaan sempurna iman islamisan diampuni segala dosanya dan urusul khatiman para kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah doa yang pendek yang apabila doa ini dibaca kita akan diberikan segalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan iman ilmu hikmah harta dan kesehatan serta kemuliaan karama yang mana iman ini sangat penting karena yang membedakan antara manusia dengan hewan itu adalah keimanannya ketika manusia itu tidak iman maka nilainya sama saja dengan yang bukan manusia karena dalam ilmu mentiak manusia itu juga disebut hayawan hayawan al insan hayawanun natikun manusia adalah hewan yang bisa berbicara kalau hewan itu tidak bisa berbicara biasanya bersuara apa bedanya berbicara dan bersuara kalau bersuara itu tetap tapi kalau berbicara berubah-ubah contoh bersuara itu kalau kambing ya mbe ditanya sakit apa tidak mbe sakit ya haus mbe lapar mbe itu namanya bersuara tapi kalau berbicara beda beda sesuai keadaan saya ingin pergi misalnya itu namanya saya ingin jalan-jalan kan beda kata-kata sudah berubah sesuai dengan kondisi yang ada kemudian ilmu ini penting juga ilmu manusia akan diperlukan dengan ilmu orang-orang yang beriman diantara maka akan ditinggikan oleh Allah dan orang-orang orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dinaikkan derajatnya berapa derajat lebih tinggi daripada orang yang kita beriman ini diberi hikmah hikmah dan manfaat banyak sekali manfaat dari doa ini yang sehingga dengan manfaat itu kita akan ucapkan oleh Allah menjadi insan yang kamil mu'min yang kamil manusia yang sempurna orang yang mu'min yang sempurna iman kemudian yang penting lagi akan diberikan harta yang berlimpah barokah dengan doa ini nanti akan di berikan oleh Allah berubah rezeki yang harta yang luar biasa kita tidak tahu arahnya kemudian diberikan kesehatan yang juga kala pentingnya kesehatan nikmatnya banyak hartanya banyak istrinya banyak cantik-cantik ngemikat kadang-kadang cuma lanjut keempat itu semua tidak akan bisa dinikmati ketika orangnya tidak sakit makanya ini nikmat yang terbesar empat ini adalah yang ketiga adalah hikmat berkhidmat membantu kemudian yang terakhir berikan kemuliaan karamah orang yang membaca doa ini istiqamah maka akan diberikan kerahmat oleh Allah s.w.t mari silahkan kita lihat doanya layar video anafsullahi r.a.w. ya wahab ya wahab ya wahab wahai ya Allah ya wahab ya wahab itu termasuk asmal khusnah asmal khusnah bila dibuat berjuang maka doanya akan bersajabat walil asma'il walillahi asma'il walillahi asma'il fata'ahu biya ya wahab 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 artinya wahai Allah yang mahamuri janganlah engkau menyelebangkan hatiku berubah hatiku ini pada setelah engkau memberikan petunjuk kepadaku wahab mudah-mudahan engkau memberikan lana kepadaku belatunkah dari panjeneng dari rahmat dan rahmat indah sesungguh engkau entah yang 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 paling mahamuri jadi doa ini di awal dengan ya wahab ya wahab ini termasuk asma'il khusnah sama nama Allah yang baik yang jumlahnya 99 dibaca berapa kali sebanyak yang lebih banyak yang baik ya wahab ya wahab ya wahab semakin banyak semakin bagus ya wahab ya Allah mudah-mudahan kau jangan menyalamankan hatiku belokkan hatiku setelah kau memberikan hidayah kepada kami rahmat itu adalah sifat kasih Allah kalau sudah kita kasih Allah maka apapun akan diberikan dan Allah mampu itulah makanya doa pendek ini bila di istikamahkan maka Allah akan memberikan segala-galanya kepada kita yang di depan di awal yang belakang wahab ini luar biasa jadi doa ini kalau di istikamahkan kita akan dilupaskan harta kita iman ilmu kita dikuatkan hikmahnya ya Allah sihat dan keramatnya jadi ya wahab ya wahab kita baca sekali lagi ya wahab 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 mulai-mai silahkan di amalkan mudah-mudahan mustajibah ini doa yang sangat ampuh mudah-mudahan di jebal Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiran wa rahmat wassalamualaikum warah wassalamualaikum warah wabarakatuh terima kasih telah ya wahab ya wahab ya wahab sihat ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab